Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami gugus tugas P2 COVID-19 Tabalong Kembali menginformasikan perkembangan kasus terkonfirmasi positif di Kabupaten Tabalong Minggu 21 Juni 2020 pukul 17.00 Wita Ada penambahan kasus positif COVID-19 di Kabupaten Tabalong sebanyak 25 orang Yang tersebar di 7 kecamatan dan 2 diantaranya telah meninggal dunia Dengan rincian sebagai berikut Yang pertama dari kecamatan Murumpudak ada 8 orang Yaitu 1. Laki-laki 55 tahun dari Kelurahan Pembataan yang sudah meninggal beberapa waktu yang lalu Yang kedua perempuan 52 tahun dari Kelurahan Pembataan Yang ketiga perempuan 17 tahun dari Kelurahan Pembataan Yang keempat perempuan 20 tahun dari Kelurahan Mabuun Yang kelima perempuan 46 tahun dari Kelurahan Mabuun Yang keenam perempuan 60 tahun dari Kelurahan Mabuun Yang ketujuh perempuan 30 tahun dari Desa Kapar Yang keelapan laki-laki 49 tahun dari Desa Masukau Pasien nomor 2 dan 3 merupakan satu keluarga Sedangkan pasien nomor 4 dan 5 merupakan satu keluarga Kemudian dari kecamatan Tanjung ada 6 orang Yaitu yang pertama perempuan usia 32 tahun dari Kelurahan Jangkung Yang kedua perempuan usia 3 tahun dari Kelurahan Jangkung Yang ketiga laki-laki usia 9 tahun dari Kelurahan Jangkung Yang keempat laki-laki 35 tahun dari Kelurahan Jangkung Yang kelima laki-laki usia 44 tahun dari Kelurahan Jangkung Yang keenam laki-laki 66 tahun dari Kelurahan Jangkung Pasien nomor 1, 2, 3, dan 4 merupakan satu keluarga Sedangkan pasien nomor 5 dan 6 juga merupakan satu keluarga lainnya Kemudian dari kecamatan Kelua ada 4 orang Yaitu Satu laki-laki usia 40 tahun dari Desa Ampukung Dua perempuan 62 tahun dari Desa Ampukung Tiga laki-laki 60 tahun dari Desa Paliat Yang keempat laki-laki 37 tahun dari Desa Pudak Setegal Pasien nomor 1 dan 2 merupakan satu keluarga Dari kecamatan Pugaan ada 4 orang Yaitu Satu laki-laki 57 tahun dari Desa Sungai Rukam 1 Dua perempuan 50 tahun dari Desa Sungai Rukam 1 Yang ketiga laki-laki 50 tahun dari Desa Sungai Rukam 1 Yang keempat perempuan 48 tahun dari Desa Sungai Rukam 1 Pasien nomor 1 dan 2 merupakan suami istri Sedangkan pasien nomor 3 dan 4 juga merupakan suami istri Selanjutnya dari kecamatan Muara Harus ada 1 orang Yaitu seorang laki-laki umur 65 tahun dari Desa Tantaringin Dan telah dinyatakan meninggal dunia beberapa waktu yang lalu Selanjutnya dari kecamatan Jaro ada 1 orang Yaitu laki-laki umur 45 tahun dari Desa Solan Dan dari kecamatan Haruai ada 1 orang yaitu laki-laki usia 41 tahun dari Desa Kambang Kuning Seluruh pasien terkonfirmasi positif ini didapat dari hasil tracking petugas di lapangan Yang sebagian merupakan hasil tracking dari pasien yang terkonfirmasi positif Semua pasien terkonfirmasi positif ini akan diisolasi di unit penanganan khusus COVID-19 Tabalong RRSU di Tanjung Sehingga total kasus terkonfirmasi positif di Kabupaten Tabalong sampai hari ini berjumlah 54 orang Dengan rincian sembuh 7 orang Dalam perawatan 43 orang Meninggal 4 orang Dengan adanya penambahan kasus ini Kami terus menghimbau kepada masyarakat Untuk tetap disiplin Menerapkan protokol kesehatan Selalu memakai masker Rajin mencuci tangan dengan pakai sabun Jaga jarak Dan selalu terapkan pola hidup bersih dan sehat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!